Intro Shalom Youtube Lovers Hai 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 Saya ucapkan terima kasih Sudah berkunjung di channel saya ini Pada sesi ini Saya akan memberikan Berkat rohani Melalui resume buku Yang berjudul Maximizing Your Potential Yang ditulis oleh Seorang hamba Tuhan yang luar biasa dari Amerika Yang bernama Dr. Myles Monroe Sebelum saya lanjut untuk Menjelaskannya Just reminder aja ya guys Partisipasi Anda dalam memberikan subscribe Menekan lonceng Memberi jempol Dan memberikan tanggapan Di kolom tanggapan Sangat membantu dan berdampak Dalam kemajuan channel saya ini Semoga perbuatan baik teman-teman Tuhan yang akan membalasnya Semakin berlimpah-limpah Dan sampai Meluber Haleluya Amin Tetap Di channel ini Saksikan terus Sampai selesai Sehingga teman-teman semuanya Mendapat berkat rohani yang luar biasa Sebenarnya Konsep pensiun adalah sebuah mitos besar Yang menjerat potensi yang belum dimanfaatkan Yang terkubur dalam diri jutaan individu yang berbakat Penuh karunia Dan berharga Pensiun tidak pernah merupakan sebuah konsep dalam pikiran para pengubah dunia Rasul Paulus sekalipun dikurung dalam penjara dan ancaman Tetapi ia menghabiskan hari-harinya Dengan menulis dokumen-dokumen yang indah Mengubahkan kehidupan Dan bersejarah Yang menyusun Tiga per empat perjanjian baru Dan membentuk dasar dari sebagian besar doktrin gereja Kristen Pada masa kini Arti memaksimalkan Didefinisikan sebagai terbesar Terbanyak Tertinggi Dan terakhir Kata ini sinonim dengan konsep seperti puncak Keunggulan Kulminasi Dan ujung Kata itu mengesankan Kemungkinan derajat tingkat Paling tinggi Kapasitas Anda yang sesungguhnya tidak dibatasi Dikurangi atau diubah oleh pendapat orang lain Atau pengalaman Anda sebelumnya Anda mampu mencapai Kecerdasan yang diberikan pencipta Anda kepada Anda Untuk memenuhi tujuannya bagi kehidupan Anda Karena itu Kunci untuk memaksimalkan potensi penuh Anda adalah Menemukan tujuan atau alasan bagi kehidupan Anda Dan berkomitmen pada penggenapan apapun resikonya Keberhasilan sejati Keberhasilan sejati tidak diukur oleh seberapa banyak yang telah Anda lakukan Atau selesaikan Dibanding apa yang telah orang lain lakukan Atau selesaikan Dengan kata lain Hidup sampai maksimal adalah kompetensi dengan diri Anda sendiri Keberhasilan adalah memusatkan kerinduan Dan tujuan pribadi Anda sendiri Dalam mengejar keunggulan pribadi Jika kita bersaing dengan diri kita sendiri Bukan dengan orang lain Maka tidak masalah siapa yang ada di belakang atau di depan kita Sasaran kita adalah untuk menjadi dan mencapai Semua yang kita mampu jadikan dan lakukan Dan ini menjadi ukuran kepuasan kita Setiap manusia adalah sebuah buku sejarah berjalan Kita harus menggunakan pengalaman Untuk membantu membuat keputusan-keputusan yang lebih baik Selalu waspada terhadap kemungkinan Bahwa pengalaman itu bisa membatasi keputusan-keputusan kita Ingatlah kemampuan Anda tidak pernah dibatasi oleh pengalaman Anda Salah satu alasan yang menyebabkan kita gagal Untuk maju dalam menggenapi tujuan hidup kita Adalah rasa puas dengan ukuran keberhasilan kita sekarang Berikutnya, kunci untuk melepaskan potensi Anda Yang pertama, kenalilah sumber Anda Tuhan adalah sumber Anda Jika Anda ingin mengalami kehidupan yang memuaskan Dan berkelimpahan Yang kedua, memahami fungsi Anda Belajar untuk berfungsi dengan melihat melampaui Apa yang Anda lihat sekarang Kepada apa yang masih mungkin merupakan kunci yang penting Untuk melepaskan potensi Anda Yang ketiga, memahami tujuan hidup Anda Potensi Anda memampukan Anda untuk memenuhi tujuan hidup Anda Dan tujuan hidup Anda mengungkapkan potensi yang tersembunyi dalam diri Anda Yang keempat, kenalilah sumber daya Anda Pengguna yang efektif dari sumber daya Anda adalah kunci untuk melepaskan potensi Anda Yang kelima, peliharalah lingkungan yang benar Hidup di luar lingkungan yang ideal Anda akan menghancurkan Anda Karena lingkungan yang salah selalu berarti kematian Yang keenam, bekerja Kesukaan bekerja adalah rahasia untuk kemajuan produktivitas Dan kepuasan Karena kerja mendorong untuk melepaskan potensi Dan potensi adalah kelimpahan bakat Kemampuan Dan Kecakapan yang diberikan kepada setiap orang Demikian resumo buku kali ini Terima kasih atas pertanyaan saudara Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas pertanyaan saudara Terima kasih atas pertanyaan saudara